Anda menyaksikan segmen khusus Central Banking bersama saya, Aneka Wijaya. Langsung saja kita akan mengulas terkait kondisi inflasi dan daya beli masyarakat di salah satu provinsi di Indonesia Tengah, yakni Nusa Tenggara Timur. Dan untuk itu saat ini telah hadir bersama kami di Studio Sienbis Indonesia, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Agus Sistio Wijayati. Pak Agus, apa kabar? Selamat datang di Studio Sienbis Indonesia. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, Pak Aneke. Selamat siang, Pak Agus. Pak Agus melihat ancaman Lanina yang terbit setelah El Nino selesai, lalu evaluasi Bank Indonesia NTT seperti apa terhadap proyeksi inflasi dan juga harga pangan di NTT? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat historical data, jadi NTT itu mulai tahun 2024 sampai dengan bulan Juni, itu terlihat inflasinya berada di level rata-rata nasional. Yaitu sebesar 1,54 persen dibandingkan rata-rata nasional 2,51 persen. Ini sesuatu yang artinya selama semester 1 ini, NTT itu mampu menjaga inflasi dalam rentang target inflasi secara nasional 2,5 plus minus 1. Ini menjadi satu capaian tersendiri dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana NTT selalu mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi. Dan di semester 1 ini, kita bersyukur, kita bersama dengan pemerintah daerah dan juga stakeholder, itu mampu bekerja sama di dalam menjaga stabilitas harga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, tapi sejauh ini komoditas pangan apa Pak Agus yang mungkin memegang peranan paling tinggi untuk bisa mendorong inflasi? Ya, jadi inflasi ini kalau sepanjang tahun di rata-rata, maka yang paling sering muncul itu tentunya bahan pokok utama, yaitu beras. Di mana beras di Provinsi NTT ini hampir sebagian besar, itu lebih dari 50 persen, 70 persen, itu disupport dari provinsi lain, yaitu Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Sehingga apa yang terjadi di sana, di Sulawesi Selatan maupun di Jawa Timur, itu akan memberikan pengaruh kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Walaupun secara sektor ekonomi, lapangan usaha pertanian itu masih menjadi tulang punggeng untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena sektor pertanian itu memberikan andil sekitar 28 hingga 30 persen, cukup besar dibandingkan sektor-sektor yang lain. Baik, apa yang menjadi penyebab utama beras ini harus didapatkan dari daerah lain? Apakah memang kontur tanahnya ini tidak sesuai untuk menanam padi? Betul, betul. Jadi bukan tidak sesuai, karena ini menjadi satu tantangan geografis di Nusa Tenggara Timur. Mereka memiliki curah sinar matahari yang lebih banyak dibandingkan provinsi lain. Dia punya 12 jam sehari kita menerima sinar matahari. Ini mempengaruhi juga kondisi geografis di Nusa Tenggara Timur. Sehingga banyak sawah-sawah karena keterbatasan air, keterbatasan irigasi, maka rata-rata sawah di sana itu panennya paling satu kali satu tahun, yaitu kalau ada musim hujan. Kemudian juga produktivitas pertanian mereka juga masih bisa lebih ditingkatkan. Jadi masih sangat terbatas dibandingkan dengan Jawa. Jadi kalau misalnya di Jawa itu satu hektare bisa 7 ton sampai 10 ton per hektare, maka di Nusa Tenggara rata-rata 5 ton per hektare. Jadi masih ada ruang untuk ditingkatkan. Dan inilah menjadi tantangan bagi pemangku utama kepentingan bagi masyarakat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan juga Badan Pangan, Dinas Pertanian, dan organisasi perangkat daerah lainnya. Baik, artinya kenaikan harga untuk distribusi mulai dari BBM dan juga transportasi ini akan sangat memegang peranan penting untuk kenaikan inflasi di NTT. Betul, betul sekali. Jadi salah satu unsur utama dari NTT itu adalah faktor transportasi. Jadi seperti diketahui, kalau kita lihat transportasi udara itu traffic dari luar NTT ke masuk ke NTT itu lebih banyak dibandingkan interkoneksi di dalam lingkungan Nusa Tenggara Timur sendiri, Provinsi NTT. Jadi Provinsi NTT itu kan ada 22 kota kabupaten tersebar di 3 pulau besar, yaitu Pulau Timur, Pulau Flores, Pulau Sumba. Nah, interkoneksinya ini Kupang sebagai kota hub, tetapi jumlah pernabangannya paling 1 kali per hari. Nah, sehingga dan harga transportasinya cukup mahal. Nah, oleh karena itu konektivitas ini yang menjadi salah satu faktor untuk penahan harga sebagai pemicu harga dan juga sebagai pemicu untuk pertumbuhan. Nah, itu yang menjadi salah satu kendala yang ada di Provinsi NTT. Baik, kalau kita melihat volatilitas dari yang ada di global, yang tentunya mungkin akan mempengaruhi harga BBM secara global juga, seperti apa proyeksi Bank Indonesia untuk inflasi NTT hingga akhir 2024? Nah, kalau kita lihat di semester 1, kita masih berada di bawah, dan kalau kita lihat historicalnya, maka inflasi itu akan terjadi di bulan-bulan Desember, sehingga pada hari besar keagamaan dan sebagian besar masyarakat di NTT kan juga pemeluk agama katolik dan nasrani. Sehingga hari besar keagamaan nasional di akhir tahun itu juga menjadi salah satu pemicu. Namun demikian, kita proyeksikan angka inflasi itu tidak akan masih berkisar di antara 2,5 plus minus 1. Jadi masih di bawah rata-rata target nasional. Baik, artinya ini inflasi yang terjadi secara tahunan begitu ya Pak. Lalu bagaimana dengan daya beli masyarakat sejauh ini? Apakah daya beli juga sudah terlihat mungkin ada pelemahan? Jadi kalau kita melihat daya beli kan dari sisi hukum ekonomi kan hukum permintaan dan hukum penawaran. Kalau dari sisi harga, maka ini lebih didorong dari sisi ketersediaan barang. Kemarin harga-harga agak tinggi karena di awal-awal tahun itu kan ketersediaan barang itu sangat terbatas. Khususnya di padi, beras, dan segala macamnya. Oleh karena itu, di awal-awal tahun sempat muncul kita support beras dari luar Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ketersediaan pangan itu menjadi faktor pemicu harga, bukan dari sisi kemampuan dari daya beli. Dan kalau kita lihat di masa tanam ini, ketersediaan barang itu sudah cukup. Sehingga bukan dari daya beli yang memicu harga, tapi memang dari sisi pertumbuhan ekonomi di NTT yang perlu didorong. Karena masih di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional bisa 5 persen, kita masih di 3 persen. Dan itulah menjadi tantangan bagaimana pemerintah dan juga pemangku kepentingan ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi NTT yang pada akhirnya akan memberikan peningkatan kesejahteraan pendapatan di masyarakat. Baik, bagaimana kalau dilihat dari perputaran uang yang ada di NTT kalau dibandingkan dengan kuartal 1-2024, apakah sudah ada perbaikan atau justru malah? Jadi kalau dari sisi permintaan tadi, daya beli memang masih ada ruang. Masih ada ruang untuk peningkatan. Jadi kalau dari sisi terlihat dari kebutuhan uang yang beredar, itu tidak terlalu signifikan pertumbuhannya. Oleh karena itu, ya karena apa? Ya karena pendapatan untuk konsumsi, untuk investasi itu masih terbatas. Jadi kalau kita lihat pendapatan masyarakat itu bulan Juli ini sekitar 1,9. Sedangkan UMR itu 2,1. Jadi kan pendapatannya masih berada di bawah posisi UMR. Nah ini menjadi ruang untuk intervensi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan produktivitas, untuk didorong supaya pendapatan masyarakat juga semakin lebih baik. Baik, bagaimana kalau dilihat dari pertumbuhan investasi? Apakah sudah terlihat ada pertumbuhan yang cukup signifikan di pertengahan tahun ini? Sudah kalau masuknya investor, itu sudah ada beberapa. Tetapi masih belum sebesar yang kita harapkan. Namun demikian, upaya-upaya menuju ke sana sudah kami lakukan. Contohnya, kami selalu berkoordinasi dengan wilayah Bali Nusra, di mana Bali itu sebagai hubnya pariwisata internasional, baik untuk mais, untuk rapat, maupun untuk liburan. Nah, oleh karena itu, kemarin kami melakukan kontribusi kepada Bank Indonesia Provinsi Bali untuk mengikutkan kami menjual atau menginformasikan potensi-potensi ekonomi bagi para investor. Dan bulan ini, bulan ini akan ada masuk investor baru untuk di laban baju, groundbreaking, dan harapannya ini menjadi salah satu pemicu. Ekonomi, pertumbuhannya, pendapatan di masyarakat menjadi semakin lebih baik lagi. Dan ini mudah-mudahan ke depan akan semakin banyak investor yang masuk karena semua infrastruktur, semua fasilitas, itu semuanya sedang dalam penyempurnaan. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.